Hai guys welcome ke live hari ini sudah lama kita tidak live first things first makasih banget buat temen-temen semua yang udah doain Snowa untuk cepet sembuh Hai ini bener-bener aneh banget sih aku selama punya anjing puluhan tahun belum pernah terjadi seperti ini juga gitu loh jadi jujur kalau dipikir kenapa weh prabs Elprabs Hawaii Elprabs Hai Melda di Los Angeles Hope all is well wadiyah wassup kalau dibilang kenapa jujur ya kalau dibilang kenapa jujur kita nggak tahu persis tapi ngeliat dari titiknya itu ada titik satu yang ada lubangnya dari awal itu kemungkinan gigitan karena kalau ular itu harusnya dua nah buat yang nanya kenapa hitam racun itu memang ganas banget bisa menyebabkan kerusakan jaringan yang parah alhasil bisa busuk gitu loh ini kita lihat sama-sama ya guys ya aku ambil tisu dulu karena kupinya itu masih terus mengeluarkan cairan gitu jadi cairan tuh masih terus keluar lewat lubang yang pertama itu dan jujur itu sih yang sebenarnya membuat aku sangat amat khawatir hai sayang Hai anak cantiknya papa Hai anak cantik ya Allah ya Robi ya Allah cantik sayang apa udah janji nanti kalau kamu sehat membawa kamu jalan-jalan ya kita main ke pantai ya sayang sayang coba lihat dulu lukanya coba lihat dulu nah guys kemarin pas gue lagi mau cukur bulunya kalian tahu nggak bulunya itu lepas aja gitu ngelupas nah dan ini ada lubang tempat cairan itu keluar terus jadi tiap hari tuh kita harus press biar cairan itu keluar nah awal gigitannya di sini terus dia sampai racunnya menyebar ke leher sampai biru tua ini sih kalau aku lihat ya guys ini adalah tanda-tanda gigitan apa namanya laba-laba gitu Aduh ya Allah ini semua kulit mati udah mati semua nih ini gua nggak berani giniin guys karena kalau gua giniin itu bulunya juga copot sebentar sayang papa tekan lu saya sebentar sayang Hai tadi udah gua peres baru aja sebelum live udah gua peres nah cairan itu keluar terus dari lubangnya gitu kalau lama nggak di tekan nanti makin banyak dokter bilang itu harus di tarik terus tapi Mami kalau yang dibawah gimana Mami apa kita harus ini Mami sedot yang di lehernya Mami harus tanya dokter deh Mami kalau yang di kuping kan ada aksesnya nih buat keluar semua yang di sini ini ya ampun gede banget ini sayang terus kayak agak kerasan ya atau agak lembekan ini semua cantik kamu digigit apa sih sayang digigit apa sih kamu sayang Hai tugas itu bolongnya guys tempat keluarnya cairannya Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Hai Hah Mami lihat Mami yang lehernya gimana nih maksudnya dia keluarnya dapat mana gitu Apa kita harus ke dokter di sedot Hah Gimana guys kan kalau punya pengalaman please share ya sementara sih kita kasih obat kita kasih salep antibiotik kita kasih antibiotik buat senowanya Hai anaknya sih ya ampun udah Alhamdulillah udah lebih ceria ya sekarang ya udah denger kemarin tuh denger Oma dateng aja nggak bergerak samsek sekarang denger Oma pas awal-awal ya sekarang kalau Oma dateng udah kipit-kipitnya cuman kita masih khawatir aja dengan racunnya gitu apakah ini masih akan menyebar terus racunnya atau ini udah selesai udah penyembuhan karena kemarin ini ini kalau gue tarik gini nih ini pada lepas semua nih bulunya nih tuh di dipegang ininya juga nggak nyaman kita takut kalau kalau dia bisa sampai mematikan jaringannya bismillah deh air kelapa dikasih eh taes papa sayangin papa tayangin kamu ya kamu tetep cantik kok kamu tetep sangat cantik kamu tetep cantik kesayangannya papa eh eh Stella aduh aku takut Stella jujur ngetaburin bubuk disitu ada yang bilang bisa diolesin madu tapi aku masih takut serius aku sekarang masih baru berani ngasih salep antibiotik sama salep stem cell aku selang-seling biar cepet regenerasi apa kulitnya baik sama terhindar dari bakteri atau infeksi ah sayang tuh anaknya manja anaknya manja anak kuat ya tik tik anak tik tik ya dokter bilang sih ini kemungkinan besar ya seperti dugaan kita gitu digigit serangga yang beracun entah itu ke labang atau laba-laba tapi selaku pikir-pikir walaupun gigitannya satu titik uler juga kalo gigit gak selalu kena dua-dua taringnya nanti gak shen bisa aja ulernya karena bulunya tebel satu taringnya nyangkut satunya lagi gak kena karena ini racunnya jujur ya gila maksudnya kayak sparta dulu suka main kesemak-semak kita pernah bawa ke yang di cibubur tuh snowy wah kita masukin aku pun dikubur disemak-semak gitu maksudnya banyak laba-laba apa disitu aku mikir jangan-jangan bisa aja uler loh shen kelompis parah kayak gini shen tapi memang kenanya satu taring gitu jadi secara kan dia kan bergerak dan kupingnya ngelewer-ngelewer juga gitu kan ya ini kita mau bawa ke dokter lagi udah-udah ke dokter kemarin udah dikasih obat-obatan apa semua segala macem tapi kita memang mau bawa lagi buat pantau ini sih terutama kupingnya dan walaupun dia udah lebih bersemangat tapi ini belum owa yang biasanya ya guys masih jauh banget dia masih bener-bener capek bisa tidur lukanya 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 itu menyembuh atau kalau aku lihat sih yang di leher itu udah udah klimaks udah lewat kalau aku lihat ya dari mulai birunya gitu nanti birunya lama-lama kayak kayak orang kayak ketonjok gitu loh bengkak biru abis itu birunya mulai pelan-pelan ilang ini dua hari ke depan sih yang bisa bikin kita nentuin ini memburuk atau enggak tapi yang bikin aku agak tenang lebih ngeliat prosesnya dia sih dia udah lebih aktif udah tuh udah mau minta disayangin dan biasanya mana pernah kayak gini cuman ya itu luka yang di bawah lehernya harus kita apain nih apakah harus disedot gitu apakah akan diproses oleh badannya sendiri iya kak itu lukanya cuma setitik jarum kecil harusnya di kurat kak Bima yakin deh anak buku begitu dua bulan lalu dan nanti setelah dikurat bolong bolong dan bolongnya itu disemprotin antibiotik aku kira kegigit kuma enggak kegigit kuma disini di sebelah kanan dan itu udah sembuh tuh dan kuma kan anjing nggak beracun ini nih kuma beda beda posisi pula lagi aduh tayang apa tayang semua bikin khawatir ya ampun shen kita buah hari ini deh shen coba kita lihat mungkin ini bisa dikeluarin guys yang penting kita minta doanya kita minta doanya ya guys ya karena gue belum tenang kalau masih melihat kuping dan lehernya seperti itu gitu gue nggak mau ambil resiko juga mentang-mentang dia udah kelihatan lebih ceria tapi kan kita nggak tahu dampak kebadan yang lain ya karena biasanya itu yang namanya apa tuh itu biasanya yang namanya racun dari titik gigitan dia akan menyebar setelah menyebar dia akan masuk ke organ-organ tubuh gitu baik hati ginjal nah ini nih yang paling gue khawatirin sebenernya gitu jadi mohon doanya temen-temen semua makasih banget dukungan kalian kalian bener-bener luar biasa banget sih dan yang terpenting itu doa kalian insyaallah semua diberikan kesembuhan secepatnya ya ya sayang ya 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 fight dan berjuang terus ya ya semangat ya pokoknya kita semua disini intens sayangin owa sayangin owa karena kita tahu yang namanya sakit juga pasti kalau kita kasih sayang kita temenin pasti dia akan mempercepat kesembuhannya dia masih capek banget guys yaudah guys nanti kita update lagi nanti vlog perawatan snow juga insyaallah akan keluar hari ini happy friday temen-temen semua stay safe kalian semua dan anabul kalian semua juga ya apalagi hari-hari lagi panas kemarin aku denger di dokter banyak banget anjing yang kena heat stroke jadi hati-hati kalau main di di cuaca yang panas ini ya guys love you all take care guys selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax